Balik lagi di channel Wisnu Utomo Kali ini gue lagi ada di daerah Tanggerang Tepatnya itu di Tanggerang kota Itu di komplek pengayoman Dekat kantor imigrasi Tanggerang Ini gue mau nyobain salah satu ada mie ayam Yang katanya sih enak Gue mau cobain Itu tetap alamatnya nanti ada disini nih Alamatnya Nah yang mau gue cobain ini Ini ayam bakso Mas Min Tapi tutup Enggak Enggak bukan Dia bukan tempatnya bukan disitu Tapi ada disana Kita cobain aja langsung Ke dalam Ini ayam yang udah datang Ini untuk potongan ayam Daging ayamnya juga gede-gede nih Tuh Gede-gede banget Gue pesen mie ayam bakso Ini mie ayam bakso Harganya itu Rp20.000 Dapet bakso nya Itu dua biji dan gede-gede juga Bakso nya gilin Ini kebaso nya tuh Gede-gede Tuh Langsung aja mau gue cobain mie ayamnya Gue nuang puas dulu Sedikit Sekarang gue kalau mie ayam Gede-gede Agak kering Kebanyakan gue nuang Sebelum Kita cobain Kita berdoa dulu Langsung aja gue cobain dulu Belum gue pakein sambal Gue cobain Untuk mie ayam bakso nya Mantuk-mantuk mie ayamnya Teksturnya juga lembut Ini mie ayamnya Kuris Berasa untuk kaldu ayamnya Mantep banget sih Coba ini ayamnya Ayam ini gempuk Kayaknya yang digunakan itu Daging bagian dada Ayamnya Gue taruhin sambal dulu Sambal ini Sambal ini Aduk Kat Kat Sambalnya itu bukan Kayak cair gitu Lebih Kayak padat gitu Untuk sambalnya Lumayan pedis Untuk sambalnya Ada Cuman ada Sedikit Rasa asem Rasa asem Lihat lagi Ini untuk porsinya Lumayan Lumayan Banyak Dan Untuk Potongan Ayam sendiri itu Apa namanya Lumayan banyak Dan gede-gede Jangan lihat diri Itu bisa Misalkan mau Nambah Ayamnya Itu harganya beda Tapi ayamnya lebih banyak Cuman ini Di sini Tidak ada pangsir Jadi cuman Ini ayam bakso Dih Ayo Ustaz Ayo 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 Mau coba In basonnya Nanti Ayo 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 Untuk bakso sendiri, dagingnya berasa lebih kaya bakso urat Tapi dagingnya berasa banget untuk bakso Ini cekernya, harganya Rp 10.000, ini dapet cekernya banyak banget Itu, ada berapa nih, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,7,10, ada 10 ceker Banyak banget sih ini cekernya, cuma cobain dulu cekernya Cekernya itu lembut banget Enak Terus Berdasarkan Bumbunya Nereset banget ke dalam ceker Bumbunya Lihat lagi minyak Terus ini menurut gue enak banget Dagingnya gede-gede banget Bisa nih Seperti cimpit Sendoknya Dagingnya sendiri Daging ayamnya terkulit Masinya banyak Daging ayamnya Lebih banyak gede-gede Gue banyak sikat lagi ceker Ceker sendiri Jadi bumbunya meresap banget ke cekernya Jadi berasa banget di cekernya untuk bumbunya Gue mau kasih dulu untuk minyak Basonnya gede-gede banget Ini sih Rp20.000 Harga tahan Rp20.000 Basonnya gede-gede Ayamnya gede-gede banget Worth it banget sih Ini buat gue Untuk cekernya Dengan harga Rp10.000 Di sini juga banyak banget Terus Buat gue sih Banyak-banyakan juga sih Satu porsi gini Untuk ceker sendiri Itu rasanya lebih kemanis Buatnya juga coklat gini Tapi enak banget Buri Sikat lagi Eh Sekarang gue mau Habisin dulu Untuk makanannya Oke gue udah selesai Makan di Mie ayam bakso ngasmin Mie Banyak Aku kenyang banget Makan Korsinya juga lumayan banyak Rekomend banget Untuk Mie ayamnya ini Sekarang Waktunya Kita bayar Berapa mas Oke 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 Sampai berapa? Enggak 40 Oh Enggak ya Gila Nah Kalau kita siap Kita siap Jangan 10 Siap Kalau Pulang Ceker Karena kan belum matang Kalau paki Ketukannya Jangan 10 Bagaimana Kearum 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 45 Sekali Sebulan Sekali Sebulan Sekali 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 Mata itu Oh Tadinya kan Sebulan Sekali Oh Saya itu parkir aja, parkir aja sama tempat, jadi teman-teman ini udang, udang juga karena bawahnya rejana sih menjadi dapur karena ini masih dapur masih gini jadi kedepannya dapur makmes jadi ini dia sampe bikin tempat parkir sendiri terus disitu ada mesh buat karyawannya yang tinggal di mesh sama udang oke itu tadi video kali ini makan mie ayam bakso mas Min di Tangerang Kota dekatannya orang kota, tepatnya dekat lapas pemuda atau lapas wanita dan lapas wanita juga dekat di belakangnya sih posisinya tapi nanti untuk alamat lengkapnya gue taruh di kolom deskripsi sama mapnya juga gue taruh di kolom deskripsi so, sampe disini aja untuk video kali ini jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini aktifkan juga untuk loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati